Negeri Surabaya melalui bidang pidana khusus berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 30 miliar rupiah lebih. Penyelamatan kerugian keuangan negara tersebut dilakukannya sepanjang tahun 2019. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Anton Delianto, ketika ditemui dalam pemaparan capaian kinerja tahun 2019 di Gedung Kejari Surabaya. Melalui bidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Surabaya, selama tahun 2019 berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 30 miliar rupiah lebih. Nilai tersebut diperoleh saat tahap penyidikan dan tahap eksekusi, diantaranya denda, pembayaran uang pengganti, eksekusi barang rampasan pengganti kerugian negara, dan eksekusi barang bukti kembali ke negara berupa aset. Jadi untuk bidang pidana khusus, itu perkara yang sudah ingkran. Jadi 2019, jadi di total itu dengan aset maupun dengan uang yang bisa diselamatkan, itu sekitar totalnya 30 miliar. Bahkan di sepanjang tahun 2019, Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengusut 16 perkara korupsi. Sedangkan di kasus pajak ada 4 perkara. Untuk perkara korupsi yang sudah putus ada 10 perkara, dan 6 perkara masih proses persidangan. 10 perkara yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya belum memiliki kekuatan hukum tetap dikarenakan adanya upaya perlawanan baik yang dilakukan terdakwa maupun jaksa penuntut umum. Agung Dharma, Surabaya TV